Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di sejumlah titik libur Natal dan Tahun Baru sudah bersama kami Ayu Pratiwi di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di Lami Aulia, di Bandara Sukarohata, Tangerang, Bantana dan di Isti Arifah, di Stasiun Senen, Jakarta Selamat sore rekan-rekan Saya Kak Ayu Pratiwi terlebih dahulu Ayu, bagaimana pantauan arus hau lintas di Simpang Gadok saat ini? Silahkan Ya, baik Angel dan Pemirsa, hingga saat ini memang kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat ini masih menjadi destinasi favorit dan ini sudah terpantau sejak tadi pagi volume kendaraan terus mengalami peningkatan dan ada yang menarik jika dibandingkan situasi saat ini dan juga situasi tadi siang Angel dan juga Pemirsa, dimana memang sejak dari pagi hingga siang hari volume kendaraan meninggi ataupun meningkat dari arah Jakarta menuju ke kawasan wisata puncak namun saat ini, hal ini berbeda saat ini justru volume kendaraan meningkat untuk ke arah Jakarta bahkan tadi sudah dilakukan sistem one way yang bergantian dari jam 1 hingga jam 3 siang tadi dilakukan sistem one way untuk mengurai kepadatan para pengunjung yang dari arah kawasan wisata puncak menuju ke DKI Jakarta dan barulah setelah itu di jam 3 hingga setengah 4 sore atau kurang lebih 30 menit lamanya dibuka jalur one way untuk arah Jakarta menuju ke puncak dan memang kepadatan ini diprediksi akan terus terjadi hingga nanti jelang tahun baru di tanggal 1 Januari 2024 dan sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Port Les Bogor diantaranya untuk mencegah terjadinya kepadatan terkhusus di tanggal 31 Desember 2023 di jam 6 sore akan dilakukan pembatasan kendaraan yang mengarah ke kawasan wisata puncak dan dilanjutkan di jam 9 malam akan dilakukan penutupan jalan yang artinya untuk area sepanjang jalan dari Tol Ciawi menuju ke kawasan wisata puncak akan dilakukan penutupan sehingga kendaraan tidak diperbolehkan untuk melintas hingga jam 1 dini hari tepatnya di tanggal 1 Januari 2024 tujuannya untuk mempermudah para masyarakat yang akan melakukan ataupun menonton pertunjukan kembang api yang ada di sekitaran kawasan puncak ini dan memang untuk ganjil genap sudah diperlakukan sejak tanggal 29 Desember 2023 atau tepatnya kemarin dan itu akan terus diperlakukan hingga tanggal 1 Januari 2024 dan untuk sistem jam operasionalnya akan selalu dimulai dari jam 6 hingga jam 7 pagi namun jika nantinya memang volume kendaraan masih terus meningkat maka tidak menutup kemungkinan ganjil genap ini akan terus diperlakukan hingga soleh hari jadi bisa dikatakan untuk ganjil genap ini bersifat situasional sementara demikian kembali ke Angel di studio baik terima kasih ayo kita beralih ke Dilami Aulia Dilami apakah peningkatan arus penumpang masih terjadi sore ini di Bandara Suta? ya selamat sore Angel dan juga pemirsa memang patawan kami di Selasar 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta ini terpantau ramai oleh para penumpang yang akan berangkat dan hal ini sejalan dengan lonjakan yang cukup naik terkait dengan penumpang pada pergantian tahun baru 2024 ini dimana tersatat hari ini ada 958 keberangkatan pesawat yang dimana jika dirincikan ada 479 keberangkatan dan 479 kepulangan dengan total penumpang lebih dari 138 ribu penumpang dan memang untuk keberangkatan pesawat dan juga penumpang terbanyak ini ada di Terminal 3 Selasar Keberangkatan yang mana ada 496 pesawat yang berangkat dan juga pulang dan ada lebih dari 80 ribu penumpang yang berangkat maupun pulang dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan memang ini jumlahnya naik ya dibandingkan pada tahun lalu atau tahun 2022 signifikan meningkat 18 persen dan juga Angel dan juga pemirsa diperkirakan para penumpang ini akan menghabiskan waktu liburan mereka dalam pergantian tahun ada pun tiga destinasi favorit wisata atau tempat yang mereka kunjungi untuk penerbangan domestik ini ada di Kuala Namu, kemudian ada di Surabaya dan terakhir ada di Denpasar nah memang jumlah di Denpasar ini keberangkatan ini cukup banyak ya mengingat di Denpasar sendiri banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi seperti kawasan Seminyak ataupun kawasan Tanah Laut Bali sehingga ini menyebabkan lonjakan penumpang menuju Denpasar nah sementara untuk penerbangan internasional ada di Kuala Lumpur, Singapura dan juga Jeddah selain itu juga memang untuk arus balik Angel dan juga pemirsa diperkirakan akan terjadi pada 1 Januari 2024 mengingat memang pemerintah hanya menetapkan satu hari libur cuti bersama sehingga pada tanggal berikutnya atau 2 Januari 2024 semua kegiatan seperti sekolah dan juga perkantoran harus masuk kembali kembali ke studio, Angel ya terima kasih dilami kita ke Desti Arifadesti jelang libur tahun baru apakah arus penumpang di stasiun Pasar Senen ini semakin meningkat di sore ini? ya Angel, 2 hari menjelang tahun baru 2024 kependetan penumpang ini juga terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta dan tadi dari pantauan kami memang kependetan ini sudah terjadi sejak dari pagi hingga sore hari ini dimana memang untuk hari ini sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 91% dan dari data KA Daop 1 Jakarta memang terdata hari ini tepatnya 30 Desember 2023 sebanyak 39.388 penumpang yang akan diberangkatkan dari KA Daop 1 Jakarta sementara itu juga ada yang tiba di KA Daop 1 Jakarta sebanyak 36.406 penumpang karena memang aktivitas liburan ini sudah dimulai sejak dari tanggal 21 Desember 2023 lalu namun dalam mengatasi kelonjakan penumpang ini juga pihak KAI sendiri melakukan penambahan armada kereta yang dioperasikan sebanyak 10 kereta api setiap harinya artinya akan ada setiap harinya sebanyak 73 armada kereta yang diberangkatkan yang mana ini terbagi sebanyak 34 armada kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Seneng Jakarta kemudian ada sebanyak 39 armada kereta yang akan berangkat dari stasiun Gambir lalu juga terkait ketersediaan tiket ini pihak KAI sendiri juga menyediakan sebanyak 772.689.000 tiket yang disediakan selama masa libur Nataru yakni di periode 21 Desember hingga 7 Januari 2023 dan dari angka tersebut sebanyak 513.154 tiket sudah terjual artinya masih tersisa kurang lebih sebanyak 259.000 tiket yang masih dapat dibeli oleh calon penumpang hingga tanggal 7 Januari 2023 nanti lalu juga ini dari pihak stasiun Pasar Seneng Jakarta sendiri juga dalam mengatasi kelojakan penumpang ini meningkatkan beberapa fasilitas diantaranya ini adalah jumlah kursi tubuh dan juga jumlah meja pelayanan yang ditingkatkan jumlahnya untuk membantu penumpang agar dapat mengurai juga kepadatan serta melancarkan mobilisasi para penumpang selain itu juga jumlah personil atau petugas customer service juga ditingkatkan untuk melayani para penumpang lain daripada itu juga ini pihak KAI sendiri juga tadi menyatakan bahwa beberapa total, beberapa kota yang menjadi favorit ataupun banyak dikunjungi oleh para penumpang ini diantaranya adalah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Cerebon dan juga Tegal dan pihak KAI juga ini menghimbau kepada calon penumpang untuk tetap memperhatikan barang bawaannya agar tetap dalam kondisi yang aman dan tidak meletakkan barang bawaan ini di tempat-tempat yang memungkinkan dapat mengganggu para penumpang dan juga kenamanan penumpang lainnya baik, disini Arifah melaporkan langsung dari stasiun Selin Jakarta dan sebelumnya ada rekan Ayu Pratiwi dari Sipanggaruk Bogor, Jawa Baratan di Lami Aulia dari Bandara Soekorohata, Tangerang, Bantan selamat bertugas kembali rekan-rekan terima kasih